Kondisi pasar modal di Indonesia 9 bulan pertama menunjukkan peningkatan. Di sisi global, The Fed masih menahan suku bunga acuannya sesuai dengan perkiraan tentunya. Nah bagaimanakah gambaran besarnya? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam cerdas 5 menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife, langsung saja ada Bapak Alvin Patisahusiwa, Director of Investment dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Alvin. Selamat pagi, Pak Alvin. Oke Pak Alvin, langsung saja. Kiranya Bapak melihat kondisi pasar modal di Indonesia 9 bulan pertama ini bagaimana Pak? Kalau kita melihat pencapaian sampai dengan bulan September 2016, artinya dari awal tahun sampai dengan September, indeks harga saham gabungan maupun juga indeks obligasi itu kurang lebih naik sekitar 18%. Dan pencapaian ini tentu saja sangat positif karena kita memang melihat siklus untuk pembulan ekonomi kita ini berada dalam fase awal pembulan ekonomi. Ditandai juga dengan penurunan suku bunga misalnya, yang akan sangat suportif terhadap naiknya indeks harga saham gabungan maupun juga indeks obligasi. Bahkan kalau dibandingkan dengan pasar di kawasan regional, Morgan Stanley Capital Index Asia Pacific hanya naik 7% year to date ini. Jadi bisa dibilang bahwa kita lebih perform dibandingkan dengan bursa saham regional lainnya. Oke, kalau kita lihat dari domestik, ini pemerintah kan sangat bencar sekali dengan program teks amnestinya begitu ya Pak Alvin ya. Kiranya bagaimana Bapak melihat dampak bagi perekonomi Indonesia pada saat ini? Oke, jadi kalau kita melihat pencapaian yang didapatkan dari program pengambunan pajak ini sampai dengan akhir September memang sudah mencapai sekitar 97 triliun. Artinya kalau dilihat dari target RAPBN 165 triliun, masih ada kurang lebih 65 triliun lagi yang akan dituju sampai dengan Maret 2017. Tapi kalau bisa dilihat dari pencapaian yang didapatkan dalam 3 bulan dengan menghasilkan hampir 100 triliun, tentu saja ini akan sangat positif. Dan kita melihat ini salah satu keberhasilan dari pemerintah dalam hal program teks amnestinya ini. Bila dibandingkan dengan program-program serupa yang dijalankan oleh negara-negara lain, ini merupakan satu rekor tersendiri bagi Indonesia. Bahwa mereka bisa mendapatkan lebih dari yang didapatkan oleh negara lain. Tentu saja kita tidak melihat hal ini dalam tahun ini saja, tapi juga untuk jangka panjang. Bahwa penerimaan dan basis dari penerimaan pajak ini akan bertambah. Teks ratio diperkirakan juga akan meningkat. Dan juga harusnya ini akan membantu terutama untuk cadangan devisa. Membantu juga untuk mengurangi current count deficit kita. Dan juga membantu untuk likuiditas di pasar, terutama di pasar saham, baik saham ataupun obligasi. Dengan adanya dana repatriasi sebesar 130 triliun yang bisa dicapai dengan adanya program ini. Oke, selain ini apa saja kiranya sentimen dari domestik yang tentunya mempengaruhi kondisi pasar modal Indonesia? Oke, jadi fundamental makro Indonesia memang semakin membaik. Kalau kita melihat dengan adanya penurunan suku bunga kembali dari pemotongan suku bunga dari Bank Indonesia kemarin. Ini tentu saja juga akan membantu untuk perekonomian kita untuk bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingkan 2015. Estimasi kita memang pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2016 ini antara 4,9 sampai 5,2 persen. Artinya lebih tinggi dari pencapaian di tahun 2015. Yang kedua dari sisi inflasi misalnya. Inflasi hanya sekitar 3 persen year on year sampai dengan bulan September. Dan gap antara inflasi dan suku bunga yang kita sebut sebagai suku bunga real ini juga masih agak jauh. Sehingga masih ada ruang bagi Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk melakukan pemotongan suku bunga lebih lanjut. Kita melihat juga pelonggaran dari loan to value ratio dari Bank Indonesia. Ini merupakan bagian dari pelonggaran selain dari pemotongan suku bunga, ada juga makro prudensial policy yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Pemerintah pun juga seperti itu. Terutama dengan kebijakan-kebijakan seperti paket kebijakan, ekonomi, sampai dengan jilid ke-13 yang sudah dijalankan. Oke, jadi secara keseluruhan kiranya apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor dengan melihat kondisi pasar modal saat ini Pak? Oke, jadi saya melihatnya memang fase ini adalah fase awal pemulihan ekonomi bagi Indonesia. Biasanya cyclical cycle-nya adalah setelah pemulihan, kita mengalami penguatan, stabilitas, baru pelambatan. Dan ini biasanya berjalan 4 sampai 6 tahun. Kita melihat penguatan ini harusnya menjadikan momentum bagi investor untuk terus berinvestasi, baik itu di reksadana saham maupun obligasi, karena memang momentumnya sangat positif ke depan. Baiklah Pak Alvin, terima kasih banyak ya Pak atas informasinya bagi pemirsa di rumah. Dan pemirsa demikianlah cerdas 5 menit, cerdas finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.